Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman Di channel Youtube FPF Tutorial Oke kali ini saya akan bahas pinjau tunai ku ya Nah dari 98 pinjau legal Yang udah di asisi oleh JK Atau mendapatkan izin dari JK Nah tunai ku ini tidak termasuk ke dalam 98 pinjau legal tersebut ya Nah kenapa tunai ku ini tidak mendapatkan izin legalitas dari JK Karena yang didaftarkan itu bukan pinjau nya Tapi banknya yaitu Bank Amar Indonesia Nah jadi dia melaksanakan bank Amarnya di JK itu Nah dia memiliki aplikasi lagi namanya tulai ku dan tulai ku ini tidak berizin di JK Jadi kalau misalkan nih Sebagusnya ini sebaiknya Harusnya nih sebaiknya si Amar Mbah ini memiliki menu ya Jadi menu misalkan peleter gitu Tunaiku beleter harus gitu seperti Apa namanya si bank atau nyau bank itu kan dia memiliki Atau dalam cicil tunai ku tapi masuk di aplikasi Amar Banknya Jangan terbisa seperti ini Nah makanya ketika seseorang itu gawai di Tunaiku Nah dia pakai disilapan dari Amar Bank ini Dari Bank Amar Indonesia ini Padahal dia secara legalitas ya tidak berizin di JK Tapi untuk Bank Amar Indonesia ini Ya berizin di JK Oleh karena itu kalian wajib hati-hati ketika Dalai di aplikasi Tunaik Bini Karena dia memakai disilapan Dan disilapan hanya itu banyak yang bilang barbarian Ada yang marah-marah dan lain-lain seperti itu Nah oke kalian harus hati-hati juga Untuk keamanan data kalian Ketika mendownload aplikasi Tunaiku Nah silahkan kalian cek disini ya Jatuh apa yang dikumpulkan oleh Tunaiku ini Kalau pinjol legal Itu kan sambilannya kamera, mikrofon, dan lokasi Itu sebuah tiga Dan sedangkan di Tunaiku ini Ini ada aktivitas aplikasi Ini di sadat semua Ini folk warganya juga Tuh Kalian bisa di seksi war Ini diangkatnya Ini diambil Termasuk kontak juga Ini diambil juga oleh Tunaiku file dokumen yang ada di hp ini Ini disedat juga Termasuk kalender juga Lokasi Lokasi ini semua Pinjol ada ya Ini di lokasi Info dan performa aplikasi juga Bahkan foto dan video juga ini masuk Dan info pribadi dia ambil juga ini Dan gue nama, alamat email, adik Yang mengguna alamat, nomor kopon, yakni politik, agama info lain Nah itu hati-hati ya Jadi kalau kalian download aplikasi Tunaiku ini bisa mengambil segala macam dari HP kalian Dari mulai info keuangan, aktivitas aplikasi Yang ada di HP kalian, ID perangkatnya Kontakt, nomor kopon kalian akan disedat semua File dokumen yang ada di HP diambil Kalender Yang ada di Google Workspace Diambil juga ada alamatnya, lokasi juga Info, performa aplikasi, foto dan video Jadi bagi kalian yang sudah terlanjur Galbay di aplikasi Tunaiku Ya tetap aja kalau kalian punya uang Ya mending galbaikan aja Paling kalian berhadapan dengan disilapangan dari Tunaiku ini Ya paling kalau misalkan ribut-ribut ya Kalian tinggal minta petugas kamar yang sempat atau ke polisi itu aja Oke itu aja review dari saya Semoga informasi ini bermanfaat Baik kalian yang belum pernah pinjol Stop untuk pinjol Baik kalian yang sudah terjempat di pinjol Galbaikan aja Daripada kata lubang tutup lubang Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa di subscribe, like dan bagikan video ini Jika video ini dirasakan bermanfaat Oke, selanjutnya video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh